Ini dia mobilnya, mobilnya seberat banget ini Wih gede banget, panjang coy mobilnya Mobilnya panjang banget, gila ceper sih Halo, baik lagi bersama gue Kev, Kev di Minigar Therapy Dan sekarang di depan kalian sudah ada Kaido House ya teman-teman Kaido House yang terbaru juga, baru keluar di Indonesia Tapi ini cetakan terbaru teman-teman, Chevrolet Silverado versi 1 Tetapi disini ada yang terlalu memaksakan ya, kalau menurut gue sih ya Terlalu memaksakan teman-teman, nanti akan kita lihat ya apa yang terlalu memaksakan Disini gambarnya warna merah, hitam teman-teman ya Dan disini bentuk boxnya seperti ini teman-teman ya Nomor 11, Kaido House dan Kaido House teman-teman Dan ini gambar mobilnya ya teman-teman ya Oh, di bawahnya ada ini juga teman-teman, license ya License dari ini ya, Chevrolet-nya ya Ini bisa di-scan loh teman-teman, GM Teman-teman ya Tuh, hologramnya juga keren banget ya Hologramnya tuh nggak main-main teman-teman hologramnya Cakep coy hologramnya Dan disini ada warningnya segala macam teman-teman Itu dia, apalagi yang berbeda, tidak ada yang berbeda ya Langsung kita buka ya teman-teman ya Kita akan buka dari bawah teman-teman, oke Kita lihat mobilnya kayak apa Ini mobil yang kalau menurut gue terlalu dipaksakan oleh Kaido House ya Terlalu memaksakan Nanti kita akan lihat Apa yang dipaksakan oleh Kaido House Kayak jadi kayak kurang kreatif gitu Jatuhnya Kayak ada haus ini ya teman-teman ya Oke, ini dia Sebenarnya kurang belah nih bagian sininya Oke Langsung kita turunin Oke, ini dia Chevy-nya ya Silvrado Ini dia Wih, ada gambar mobil aslinya loh teman-teman Silvrado ya Kemudian di belakang sini Silvrado juga Mobil aslinya Mobil aslinya sih kayak gitu ya Standar banget ya Oke Langsung aja kita akan lihat mobilnya kayak apa Oke, ini dia mobilnya Wih, mobilnya sih berat banget ini Wih, gede banget Panjang coy Mobilnya Mobilnya panjang banget Wih, gila Ceper sih Ya Kenapa gue bilang ini adalah Terlalu dipaksakan teman-teman Temanya teman-teman ya Temanya terlalu dipaksakan teman-teman Tema yang kayak gini adalah Kalian tau lah ya Disini ada warna merah dan warna hitam ya Dan disini ada 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 kayak tulisan silvernya Gitu-gitu Twin turbo ya Ini tema dari Tema dari Super Silhouette ya Teman-teman ya Kalian sudah tau lah ya Super Silhouette Liberty Walk Dan Super Silhouette yang lama pun juga Yang versi Nissan-nya juga Dia memakai tema yang seperti ini ya Tapi ini dipaksakan di Sevi Silverado Jadi kayak Kayak gak masuk aja gitu Harusnya jangan bikin seperti ini Loh ya Maksain banget gitu Kan menurut gue sih gitu ya Terlalu maksain teman-teman Ini mobilnya berat banget teman-teman ya Wow Mobilnya cukup berat Dan ini tidak 164 nih Yakin banget gue Gak 164 Emang Kaido kan gak ada 164nya ya Langsung aja Kita akan bahas dari bagian depan teman-teman Bisa kalian lihat disini ya Disini grill ya Plastik teman-teman ya Ini plastik Tapi lampu ini juga plastik juga nih Plastik bening Lampunya teman-teman Di tengahnya ada logo Sevi-nya Di bagian sini nih teman-teman ya Dan kemudian bumpernya juga plastik juga teman-teman Bumpernya plastik Jadi ini bagian sini Bagian depannya plastik semua nih Bagian depan plastik semua teman-teman ya Tidak ada besinya Karena terpisah dengan bodinya teman-teman ya Karena bodinya cuma sampai sini doang nih Oh ya ini doang Kemudian mari kita lihat bagian sampingnya teman-teman ya Bagian sampingnya seperti ini teman-teman Disini ada tulisan Jepangnya Kemudian disini ada tulisan Calcarcher for all scales Kayak ada house Disini ada apa nih 7.4 twin turbo teman-teman Ini dia Ada tulisannya kayak gini Terus ada logo apa lagi nih Di bagian sini ini gue gak terlalu kelihatan Sevy kayaknya Logo silvrado ya Kemudian disini ada logo nomor 11 Teman-teman ya Kayak mirip-mirip ya Kayak misalnya super siluet ya Teman-teman ya Disini ada logo silvrado ya Silvrado Dan ada logo apalagi nih Bagian sini ini Bitex teman-teman ya Bagian sini warna hitam teman-teman Bagian bawahnya Dan garis pintunya juga Kelihatan juga semuanya Handle pintunya dicat teman-teman ya Handle pintunya dicat Tuh ya Ini dicat dan dicetak Dan di kacanya tuh ada garis-garis-garisnya juga ya Garis pinggiran-pinggirannya teman-teman Cukup oke Ya Kedetailan ya Kemudian mari kita ke bagian belakangnya Bagian belakangnya bisa kalian lihat disini ada logo Apa nih Sevy ya Sevy ya Sevy ya teman-teman Ada logo Sevy Bagian sini Si ya Dan kemudian juga ada logo garisnya Bagian sini Garis ini ngambung ke depan teman-teman Dan kemudian disini lampunya plastik ya Bagian sini ya Lampunya plastik ya teman-teman Kemudian di bagian pampernya Teman-teman Bagian pamper sini plastik ya Sayang sekali ya Ini plastik teman-teman Termasuk juga pengaitnya Ya Pengait ininya Ini plastik Takutnya lebih gampang patah nih Kalau bisa kena tabrak atau apa nih teman-teman Ya Ini plastik sayang banget nih Ini plastik Bagian sini Kemudian mari kita bagian samping kanannya Masih sama dengan bagian samping sebelah kiri teman-teman Tidak banyak perbedaan ya Tidak banyak perbedaan Kemudian mari kita lihat Bugnya ya Disini Bisa terbuka Bagian sininya teman-teman Bisa dibuka Ya seperti ini ya Sampai sini Kemudian bagian sini Tercetak seperti ini ya teman-teman Ini besi semuanya Dan disini ada logo Bitek teman-teman ya Bitek teman-teman Ini dia Disini Cukup besi semuanya Bugnya itu besi semuanya Dan kemudian di bagian atas sini ada garisnya teman-teman Dia nyambung dari belakang sini Sini Dari sini Sampai sini Nyambung sampai depan ya teman-teman ya Ini dia Sampai depan sini ya Kemudian di bagian kacanya ada logo Kaida House Ini dia Dan di bagian samping sininya ada Full injected twin turbo ya Sama juga nih Full injected twin turbo Dan kemudian untuk interiornya Interiornya dia warna silver teman-teman ya Itu dia warna silver Dia setir kiri Karena dia mobil Amerika Dan bangkunya ada dua Bangkunya pun bangku racing teman-teman ya Gak cocok banget ya Terlalu tinggi lagi setir ya kan Bangkunya di bawah teman-teman Bangkunya ada di bawah Jadi kayak terlalu memaksakan sih sebenernya sih Mau menggabungkan mobil Amerika dengan Dengan JDM teman-teman Gak masuk ya jadinya ya Kamu menurut gue sih Serius gak masuk Dan kemudian untuk bagian bannya Bagian bannya cukup oke Ya cukup oke Dia warna emas bagian bannya Dan di bagian Apanya Di bagian Bannya itu dikasih decol Tulisan Jepang gitu ya Teman-teman ya Tulisan Jepang gitu ya Itu dia Kemudian Disini bannya 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 karet ya pasti ya Biasanya seperti ini teman-teman ya 1983 Chevrolet Silverado Usual under license Met in China Teman-teman Besi ya Biasanya itu besi Kalau spion nih Spion masih tetap karet ya Dia Kalau mini GT Tetap karet Dan disini Selain Ininya teman-teman ya Kalau misalnya kalian bisa lihat disini Selain belakangnya bisa dibuka seperti ini Cup mesinnya juga bisa dibuka dia Kalau gak salah Kalau gak salah bisa dibuka Nah itu dia Cup mesinnya bisa dibuka Ini juga ya Jadi ada dua disini ya Tuh ada mesinnya juga Mesinnya sudah cukup oke sih Cukup detail mesinnya teman-teman Cukup detail mesinnya Cukup bagus Mesinnya Tidak Tidak berantakan ya Catnya juga tidak berantakan Ada logo Kaida House nya juga teman-teman Mudah kelihatan ya Itu dia Ada logo Kaida House nya juga Itu dia teman-teman Oke Mari kita tutup dulu ya Ini dia Chevy Silverado Ini Gede banget mobilnya Teman-teman Kalau misalnya kalian bisa lihat disini Ini gedenya tuh Ini pisau gue ya Dia tuh segini teman-teman Tuh Tuh Ya Panjang Dia tuh panjang sekali Tuh teman-teman Ini ya Tuh panjang ya Dia Hampir segini teman-teman Jadi kira-kira cukup gede ya Jadi ini bukan 164 teman-teman Kelihatan banget ya Bukan 164 teman-teman ya Dan ini dia Kenapa yang gue bilang Terlalu memaksakan ya Ini kan tema Merah hitam ini kan tema Super Silhouette ya Super Silhouette kan Mobil-mobil Jepang Kayak Nissan Kebanyakan Nissan ya Nissan Dan langsung juga LBB kan Juga mengembangin jadi Liberty Walk Super Silhouette ya Teman-teman Tapi ini Ambangga Kaida House Dipaksakan gitu Jangan kayak gini lah Gitu kan Jadi jelek coy Jadi norak gini Jadinya kan Silverado Tapi dia Sok-soan tema Jepang Jadinya kan Sok-soan tema Jadi JDM Nggak masuk jadinya ya Nggak masuk Silverado Jadi ini JDM temanya Ya kalau menurut gue Seperti itu ya Dan gue kasih nilai Teman-teman Untuk versi yang ini Gue kasih nilai ini 9,0 Teman-teman ya Tidak terlalu Wah-wah banget lah Biasa aja Termasuk juga Inilah Penggabungan Antara tema Super Silhouette Ini Dengan Silverado Gak cocok coy Gak cocok Maksudnya dia biasa aja Warna merah aja Gak usah ngikutin Pakai tema-tema Super Silhouette Gitu kan Dan oke teman-teman Itu dia Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you Sub indo by broth3rmax